Inilah puing-puing sisa amukan si jago merah di kediaman Mutadi dan Juma'in yang berada di gang karya baru 4 jalan padat karya Pontianak Tenggara Sabtu siang. Api dengan cepat melahap bangunan kayu ini sehingga hanya menyisakan puing dan reruntuhan bangunan. Satimin, ketua RT setempat menyebut pihaknya belum mengetahui pasti penyebab kebakaran ini. Hanya saja menurutnya sebelum peristiwa terjadi, listrik sempat padam beberapa menit dan mendengar warga berteriak bahwa ada rumah yang mengeluarkan asap. Dikatakan Satimin tidak ada harta benda yang dapat diselamatkan dari musibah ini. Kendhati warga telah berupaya semampunya untuk membantu memadamkan api dan membuat api tidak menjalar ke bangunan lain di sekitar lokasi. Selamatkan orang yang disampingnya, rumah-rumah yang disampingnya itu dulu gitu selamatkan lagi. Karena udah nggak bisa, karena ini kondisi kan rumah papan. Karena rumah papan kita tahu sendiri gimana cepatnya api gitu. Menurut salah seorang tim pemadam, ketika puluhan pemadam tiba, api sudah terlanjur menghanguskan dua rumah berbahan kayu ini sehingga tim pemadam pun hanya bisa melakukan pendinginan. Untuk proses pendinginan yang kita lakukan ini karena di situasi di sebutaran lokasi TKP sudah sangat kata rumah tanah jadi kita melakukan proses pendinginan bersama warga yang membantu kita. Saptapon TV memberi tekan. Terima kasih. Terima kasih.